bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci. Presiden Jokowi Dodo mendatangi Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur pada Rabu 5 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden menyoroti pintu 13 yang terletak di tribun sisi selatan. Di pintu 13 itulah kengerian terjadi, di mana banyak supporter arema merenggang nyawa akibat terhimpit tidak bisa keluar. Menurut Bupati Malang, M. Sanusi, Presiden Jokowi secara khusus mengunjungi pintu 13 Stadion Kanjuruhan. Presiden menyoroti kondisi jualan keluar yang dinilai terlalu curam. Apalagi saat kejadian, kondisi pintu masih terkunci, sehingga membuat para supporter panik. Namun, Presiden menyebut apa yang ia sampaikan hanya gambaran di lapangan. Nantinya, arahan dari Jokowi terkait kondisi stadion akan diaudit oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Audit itu bertujuan untuk mencari kelemahan-kelemahan struktural, terutama akses keluar masuk penonton. Dikutip dari Kompas.com, pintu 13 Stadion Kanjuruhan saat ini menjadi sorotan, karena dianggap menjadi titik paling banyak memakan korban jiwa. Pintu 13 dikabarkan terkunci ketika ribuan supporter hendak menyelamatkan diri dari gas air mata. Lantaran berdesak-desakan, banyak supporter yang mengalami sesak nafas, terjatuh, dan bahkan terinjak-injak. Menurut laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, jumlah korban meninggal dunia akibat tragedi kanjuruhan sebanyak 131 orang. Sementara 440 orang mengalami luka ringan dan 29 orang luka berat. Sore hari ini saya datang ke Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang untuk mendapatkan gambaran. Gambaran lapangan tentang peristiwa tanggal 1 Oktober malam di sini. Yang kedua, kita tahu telah dibentuk tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Pak Menko Polhukam. Dan kita harapkan nantinya tim ini segera bisa menyelesaikan tugasnya, sehingga kita tahu betul-betul penyebab utama dari tragedi tanggal 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan Malang. Yang ketiga, saya sudah memerintahkan kepada Menteri PU untuk melakukan audit bangunan, stadion ini termasuk bangunan, terhadap seluruh stadion yang dipakai dalam baik Liga 1, Liga 2, maupun Liga 3. Untuk memperbaiki, baik itu yang namanya pintu, pintu gerbang, kemudian posisi duduk, pagar, dan lain-lainnya, sehingga keselamatan penonton, keselamatan supporter itulah yang ingin kita utamakan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Itu nanti tim gabungan independen mencari fakta yang harus melihat secara detail. Tetapi sebagai gambaran tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci. dan juga tangga yang terlalu tajam ditambah kepanikan yang ada. Tetapi itu saya hanya melihat lapangannya. Tetapi nanti semuanya akan disimpulkan oleh tim gabungan independen pencari fakta. Sekali lagi, yang paling penting, nanti seluruh bangunan stadion akan diaudit oleh Kementerian PU. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tripunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!